Akhirnya iPhone resmi yang satu ini yang gigabyte tertingginya, yang serius tertingginya, harganya di 20 jutaan yang bentar lagi akan menjadi sebuah iPhone yang bukan terbaru lagi. Gimana-gimana? Kalian yang lagi nontonin video ini apakah sudah ada yang punya iPhone 15 Pro? Kalau belum, gue doain deh. Semoga rezekinya pada lancar semua. Sehat-sehat semua lah kalian di luar sana. Dan semoga kesampaian untuk beli iPhone terbaru atau iPhone yang kalian pengen beli. Amin, ya kan? Nah, intinya HP yang lagi gue pegang ini, iPhone 15 Pro gue ini bentar lagi jadi barang yang bukan terbaru lagi. Tapi harganya masih lumayan norak cuy. 20 jutaan sampai saat ini. Apakah sekarang sudah waktunya untuk dijual? Hmm, oke kita akan bahas iPhone 16. iPhone 16. Ya, kira-kira bentukannya seperti apa sih? Kalau banyak beredar, ya bentukannya sih ada dua tipe ya. Kita bahas iPhone 16 biasa dulu deh. Nanti di video terpisah bakal bahas iPhone 16 varian Pro-nya. Yang pertama bentukannya kameranya numpuk kayak gini, mirip kayak iPhone 11. Jadi jaman-jaman iPhone 11, lensanya ada dua sama kayak iPhone X juga, XS juga, XS Max juga. Cuma bedanya kacanya tuh pisah. Dan ya, optional kedua ini mirip kayak iPhone X dan XS. Jadi ada dua model nih. Tapi kalau kita lihat videonya si Unboxing Therapy, dia beli, dia dapet lah dummy gitu. Ini ada berapa varian nih? Ada 16 Pro, ada 16, 16 Pro Max, 16 Plus. Nah, dummy-dummy ini ketika dibuka bentukannya kayak apa sih? Apakah kaca kameranya model kayak iPhone 11 atau model kayak iPhone jaman-jaman iPhone X yang kaca kameranya atas kebawahnya tuh? Who knows ya kan kalau kita lihat saat ini? Tapi biasanya dummy-dummy kayak gini cukup akurat ya. Kalau kita lihat ke jaman-jaman mulai dari iPhone 6 Plus, itu dummy-nya udah banyak beredar sebelum HP-nya rilis. Gila sih. Dan itu kemiripannya sekitar 80% pada saat itu ya. Hanya bedanya itu di bagian layarnya aja. Agak beda sedikit dimensinya. Tapi mostly kebanyakan dummy yang dari China sana itu mirip parah. Nah, kalau kita unboxing, tuh. Nah, bentukannya seperti ini cuy. Ini lo bisa lihat sendiri. Bahwa si iPhone 16 ya, besar kemungkinan bentukan kameranya numpuk kayak gini dengan desain model mirip jaman-jaman iPhone 11. Sebenernya gimana ya? Kalau ngomongin soal desain, gue serahin ke kalian semua lah. Suka atau tidak, tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau lo ngayak ke gue, B aja sih. Gue ngeliatnya. Kegak ada yang fresh-fresh gitu. Iya kan? Intinya, besar kemungkinan iPhone 16 bentukannya seperti ini dari belakang. Yang ngebedain dengan iPhone-iPhone terbarunya. Iya, yang sebelumnya Gen 15. Gen 15 biasa, kameranya model silang gitu. Kayak gini. Dan model kayak gini tuh nanti bakal kelihatan kuno. Wah, bukan iPhone terbaru itu. Padahal iPhone 15, boy. Yang akan digantikan model-ah mirip kayak iPhone 11. Lo suka gak sih? Kalau lo ngayak ke gue, gue gak bisa jawab cuy. Gue gak bisa jawab. Karena gue belum ngeliat langsung. HP-nya juga belum rilis. Jadi gue no comment untuk disini ya. Cuman kalau seandainya rumor ini bener, masih no comment juga sih. Gue belum megang HP-nya ya kan? Oke, tapi kalau kita bahas secara desain secara keseluruhan, kameranya lumayan gede loh. Ini gue dapet gambar dari China juga. Ya, forum-forum di luar negeri. Ini kameranya lumayan gede. Jadi memang bentukannya kayak iPhone 11. 11 biasa gitu. Cuman ini lensanya gede banget, anjir. Kayak gede banget. Gue pikir, wah ini kayak downgrade kali modulnya. Karena yang sebelumnya Boba 3BG sengaja ditumpuk model silang. Sebenernya yang versi non-boba. Karena modul sensornya itu terlalu besar. Dan gue pikir, ah, ya downgrade nih kameranya. Tapi setelah gue cari-cari gambar perbandingannya, ini lumayan gede cuy. Kamera Boba-nya itu kayak setara gitu. Iya kan? Anjay. Ini bener-bener modulnya gede ya. Dan bakal berasa lihat sih ketebalan lensanya. Oke, itu sekilas masalah berdesain kamera. Ini dapet fitur-fitur gimmick, all-zone display, dan action button yang layaknya kayak iPhone 15 Pro yang saat ini. Sebenernya bagi sebagian orang ini berguna sih. Tapi buat gue, gue gak terlalu pakai fungsi ini. Makanya gue bilang gimmick ini bagi gue secara personal ya. Tapi ini ngebantu bagi sebagian orang. Tapi yaudah lah, Alhamdulillah lah ya. Fitur ini kebagian di iPhone 16 versi biasa. Dan kata-katanya sih, rumor-rumor yang beredar, 16 biasa juga nanti bezel udah titanium semua. Mungkin ya, iPad juga bakalnya sulit titanium ya kan. Masa si Apple kalah sih sama anak motor, bautnya full titanium ya kan? Full titan nih bos, singgol dong. Anjir. Intinya masalah baut-baut... Anjir, jadi gak pengen ngomong baut titanium. Intinya masalah desain, masalah warna, bentukannya mirip kayak gini. Dan pilihan warnanya banyak. Karena ini bukan varian pro-nya, jadi lo bisa pilih tuh. Ada warna pink. Ya, kalau gue sih suka yang pink-pink, lembek-lembek, yang enak dimasukin. Tuh, gue suka banget warna pink. Oke, kalau ngomongin soal baterai, rumor yang beredar gue cari-cari, baterai iPhone 16, 16 Pro itu dibentukannya seperti ini ya. Kalau yang 16 biasa sebenarnya bentukannya gak L gini. Cuman, secara garis besarnya gen 16 ini, yang iPhone 16 ini, series 16 ini, itu baterainya itu kayak bagian covernya itu kayak dari, apa ya, kaleng gitu. Kayak stainless steel, kaleng gitu. Gue gak bisa dapet infonya secara pasti dan akurat, tapi ini baterainya udah beda sama baterai iPhone-iPhone sebelumnya yang kayak dilapisin aluminium foil tipis layaknya kayak kertas. Sebenarnya, hmm, gue udah pernah bahas ini ya di video-video kemarin. Intinya baterainya kayak gitulah. Nah, kalau kita lihat cek spesifikasinya, ini di GSM Arena baru yang varian 16 Pro Max yang muncul untuk perspek-spekan iPhone 16 Pro saat video ini gue buat. Jadi, lo bisa cek aja gitu. Untuk spesifikasinya, gue gak tau ya ini bener real atau tidak. Bocoran dari orang terdalam dari intinya segala inti atau tidak. Never knows, who knows ya, gue gak tau. Tapi kalau masalah baterai, kita lihat dari spesifikasinya, iPhone 16 biasa itu tembus di 3355 mAh. Yang menurut gue Bicis ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bisa diandalkan. Lo buat kau menang-menang, hanjay. So, kaya buat gue. Baterai 3300 itu jangan lo samakan dengan Android ya. Contoh kayak iPhone 15 Pro gue, ini baterai di 3200-an, kalau gak salah, 3200 mAh sekian. Ini seharian kuat banget. HP ini seharian kuat banget. Memang, kalau lo mau lebih awet, ambil yang varian plus. Memang baterai ini agak sedikit lebih cepat ngedrop ya, kalau gue pake full, ya seharian record, record, record. Gue pernah ngetes buat HP iPhone 15 Pro gue ini dengan kapasitas 3200 mAh. Ini seharian gak nyampe sih, kayak setengah hari lewat dikit lah. Tapi gue full banget, anjir, kayak bentar-bentar rekam, bentar-bentar rekam, sampe banyak banget file-file video yang gue hasilkan dari HP ini. Nah, apalagi di varian 16 biasa, itu baterainya gede. Lebih gede hampir 200 mAh dari 15 Pro gue rasa enough cukup. Tapi untuk varian 16 plus-nya, disini kalau gue liat dari beberapa website, ini katanya baterainya agak sedikit turun dari ya, cuman 4000 mAh ya. Turun ya, dari lebih dari 4000. Ini, gue geser-geser-geser-geser, bos geser, editor. Dari 4383 mAh turun jadi 4000 aja. Tapi gini loh, ini kan chipsetnya baru, jadi kita gak bisa komplain juga. Meskipun turun dari iPhone 15 plus ya, ini jelas lebih irit. Yakin gue, Apple pasti gak mau downgrade masalah lifetime untuk penggunaan handphone-nya terhadap kapasiti baterai. Dan of course, iOS 18 hadir di iPhone 16. Ya, karena ini udah per AI-an lah ya. Kita yang megang iPhone 15 biasa yang harga lebih mahal dari harga motor secondnya udah gak kebagian fitur ini ya kan. Tapi disini chipsetnya maju sekali, beda banget sama gen-gen yang non-pro. Yang biasanya chipsetnya dianatiriin, ini bener-bener upgrade juga ya. Karena AI, bos ya. Aduh, semua karena AI, jadi Apple tuh udah gak pelit boy, udah ngasih RAM yang gede. RAM-nya sekarang udah setara dengan Android harga 5 juta dengan skor Antutu di atas 1 juta. Gila. Baru kali ini Apple tidak pelit sama RAM. Biasanya tuh yang non-pro, non-pro, 4GB, 6GB, 4GB, 6GB. Sekarang RAM-nya 8GB yang varian non-pro-nya. Masih berani saya ngol. Enggak sih. Tim Android RAM-nya 12GB sekarang, iya gak sih? Nah, jadi kapasitas RAM si iPhone 16 ini setara dengan Android harga 5 juta yang beredar saat ini. Yah, kesimpulannya ya. Worth it gak sih beli iPhone di bawah Gen 16 pada saat ini? Sebenarnya kalau lo mau beli, tunggu sampai hadir varian resminya. Resmi varian 16 biasa dan 16 Pro. Resmi bener-bener resmi, mi, mi, mi masuk di Indonesia baru deh lo sikat iPhone 15 Pro. Buat kemarin nungguin banget iPhone 15 Pro. Karena ya mungkin yaudahlah udah bakal lebih murah sekian-sekian juta kalau lo udah nunggu iPhone yang paling baru masuk. Next, gue bakal bahas beberapa rumor lagi ada iPhone SE, ada iPhone 16 Pro, dan 16 Pro Max yang belum gue bahas. Gue gak bisa salah-salah. Gue harus cek-cek-cek dulu. Gue harus cross-cek dulu beberapa data yang harus gue validasi sesuai dengan sistematis otak gue. Biar gue nyernanya gampang dalam bentuk sebuah konten video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.